Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat di siang hari ini ya. Kalau di Papua sudah siang, kalau di Jawa mungkin masih menjelang siang. Baik adik-adik di seluruh tanah air pada situasi dengan wajah, apa dengan wabah virus corona, tentunya adik-adik harus stay di rumah ya. Dan jangan lupa untuk terus mengunfaatkan portal rumah belajar. Baik itu melalui komputer, PC, ataupun di Android kalian. Pada portal rumah belajar, adik-adik dapat mengakses berbagai fitur unggulan diantaranya sumber belajar, kelas digital, bangsoal, laboratorium maya, dan lain-lain. Oh ya, adik-adik pada sesi ketiga ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 9. Tentunya kali ini materinya akan disampaikan oleh ibu guru yang paling cantik dengan materi prosedur teks ya. Sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu ibu guru kita siang ini adalah seorang duta rumah belajar terinovatif namanya Ibu Asi Prihatin dari Provinsi Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 1 April 1986, menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2010, dan bertugas di SMP Negeri 1 Selomerto. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan lulus pada tahun 2008. Ada banyak sekali riwayat pengalaman pekerjaan beliau, diantaranya adalah pernah menjadi mentor bimbingan belajar bahasa Inggris di Purwokerto, pernah menjadi guru TK di Ponegoro 122 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, juga pernah mengabdi sebagai guru pada program Kelompok Belajar Paket C, Pecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, juga sebagai guru SMP Muhammadiyah, Kabupaten Banyumas, guru SMP Negeri 2 Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, dan guru SMP Negeri 1 Selomerto sekarang ini ya. Di dalam aktivitasnya sebagai guru, beliau juga aktif sebagai anggota PGRI tahun 2010, sejak menjadi guru sampai sekarang. Dan hari ini beliau hadir sebagai pemateri, beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tengah, tapi di tingkat nasional beliau adalah Duta Rumah Belajar Terinovatif. Keren sekali ya adik-adik. Sekira itu profil singkat dari beliau sebelumnya, mohon adik-adik untuk timut ya, mic-nya agar suara dari ibu bisa kita dengar dengan jelas. dan disiapkan alat tulisnya. Selama 60 menit ke depan, kita akan melihat dan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Asi. Waktu dan room-nya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak pada Pak Jafar, Jamaludin Jafar atau Pak Jamaludin, dari Papua Barat. Bagaimana? Sudah terdengar suara saya Pak Jamal? Terdengar dengan jelas, merdu sekali suaranya. Oke, terima kasih sekali. Tadi sudah dibacakan itu semuanya terlalu berlebih ternyata. Ya. Baik, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Oke, I'm happy because I can meet you in this video conference di Sapa DRB bersama saya, Asi Prihatin. Senang sekali bisa menemani kalian dari rumah. Oke, adik-adik. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tolong mikrofonnya di mute dulu ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris untuk materi procedure text. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk materi procedure text. Tetap di rumah ya. Jangan lupa siapkan catatannya sambil ngomil-ngomil di rumah juga boleh. Oke, langsung saja. Terkait dengan procedure text. Adik-adik mungkin sudah banyak yang tahu apa itu procedure text. Tapi, ada juga mungkin sebagian yang masih bingung. Nah, sekarang saya ingin men-sharekan tentang procedure text. PPT saya kelihatan, Pak Jamal. Oke. Halo, Pak Jamal. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan belajar tentang procedure text. Jadi, ada beberapa... Oh, iya. Ada beberapa bagian yang kita pelajari di procedure text. Ada tiga bagian. Apa saja bagian itu. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, kita simak dulu video berikut ini. Videonya saya ambil di Portal Rumah Belajar. Caranya, untuk mengambil video tersebut atau menayangkan video tersebut, masuk ke Portal Rumah Belajar, kemudian masuk ke Sumber Belajar, diklik. Setelah itu, ketikan di kolom pencarian procedure text. Nah, lalu muncul seperti ini. Yuk, kita simak dulu videonya. bersama-sama. Oke, jadi di video tersebut disampaikan Mrs. Anita sedang meminum secangkir teh. Kemudian, Mrs. Anita menanyakan bagaimana cara membuat teh tersebut. Dalam pelajaran belajar, untuk menjelaskan cara melakukan teks. Dan juga sediakan teks. Oke, saya lanjutkan. Mrs. Anita menyampaikan, jadi cara membuat teh, kalau kita membuat teksnya dalam bahasa Inggris, maka teks tersebut dinamakan procedure text. Hari ini kita akan mempelajari what procedure text is, apa itu teks prosedur, kemudian the social function of procedure text, atau fungsi sosialnya untuk apa teks prosedur tersebut. Yang ketiga, kita akan mempelajari generic structure of procedure text, atau struktur dari teks prosedur. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang vocabulary atau kosa kata yang digunakan dalam teks prosedur. yang terakhir, kita akan mempelajari teknologi sosialnya. Saya skip. Apa prosedur yang disebut dengan teks prosedur? What procedure text is? Well, it is really simple. Oke, adik-adik. Jadi, prosedur teks itu adalah teks that tell us how to do, atau how to make, or how to use something. Atau dalam bahasa Indonesia, teks prosedur adalah teks yang memberitahu kepada kita cara membuat, atau cara melakukan, atau cara menggunakan sesuatu. Contohnya, tadi di awal sudah disampaikan, misalnya, cara membuat teh. Besarnya adalah teks yang memberikan instruksi mengenai cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu. Tentu seharusnya cara menggunakan. Oke, sekarang kita masuk ke sub-materi berikutnya. Social function, atau fungsi sosialnya. Sudah lengkap semua di video ada ini. Social function-nya, atau fungsinya, untuk apa sih teks prosedur itu? social function-nya, to tell us how to do, how to make, how to use something. Jadi, untuk memberitahu cara membuat, cara melakukan, cara menggunakan sesuatu. Iya, jadi. Tapi, let's say, well, how teks prosedur. Oke, sekarang kita masuk langsung ke contohnya ya, adik-adik. Sekarang ada contoh, teks prosedur, judulnya, how to make a cup of tea, atau cara membuat secangkir teh. how to make a cup of tea. You will need one tea bag, boiling water, sugar, optional. Oke, jadi, untuk membuat, one tea bag, boiling water, jadi, untuk membuat teh, kita membutuhkan one tea bag, atau satu kantong teh, boiling water, atau air, kemudian sugar. kemudian untuk step atau langkahnya, saya bacakan ulang. Yang pertama, pour hot water into a cup, atau tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, next, add the tea bag. selanjutnya, tambahkan tehnya, let it step for 2-3 minutes. Biarkan 2-3 menit. Selanjutnya, langkah ketiga, stir in sugar to sweeten if you like. Aduk dengan gula, jika kamu menyukainya. Yang terakhir, yaitu serve the tea, atau sajikan tehnya. Oke, oke, adik-adik, tadi sekilas tentang procedure text, yang pertama definisinya sudah, kemudian fungsi sosial, selanjutnya, tadi sudah disampaikan juga. Contoh dari procedure text, how to make a cup of tea, atau cara membuat secangkir teh. Oh ya, adik-adik yang mau bertanya, nanti silakan chat saja di bawah, di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan adik-adik, kemudian saya akan menjawabnya di sesi akhir setelah saya memaparkan materi hari ini. Saya lanjutkan ya. Selain video ini, kita bisa juga belajar di rumah belajar menggunakan sumber lainnya, yaitu sumbernya menggunakan web rumah belajar. webnya rumah belajar, silakan adik-adik cek, ada di situ materinya. Materi procedure text. Cara mencari webnya, gampang sekali, jadi setelah adik-adik masuk di fitur sumber belajar, ketikan saja di atas, di sini, materi text procedure itu ada di halaman web rumah belajar yang lama. Halamatnya di sini tinggal tambahkan ketikan sudah ada kata sumber, tambahkan kata belajar. Setelah itu, nanti masuk ke web seperti ini tampilannya. Tinggal cari yang SMP, kemudian mapelnya cari bahasa Inggris, dan juga pilih yang procedure text. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini bisa digunakan menggunakan HP atau smartphone kalian. Caranya, biar muncul nanti gambar-gambarnya, download dulu aplikasi FlashFox di HP kalian. Saya ulangi, download dulu aplikasi FlashFox di HP kalian. Jadi, nanti tampilan gambarnya akan muncul seperti yang akan saya tampilkan sekarang. Oke, baik adik-adik. Tadi Mrs. Anita sudah menyampaikan tentang pengertian text procedure, kemudian menyampaikan cara membuat teh, kemudian struktur kalimatnya. Sekarang saya ingin menyampaikan di sini contoh lain dari procedure text. Oke. Baik adik-adik. Tadi pengertiannya sudah. Sekarang kita akan belajar selain cara membuat teh tadi, kita akan belajar membuat yummy milkshake. Do you like it? Apakah kalian suka yummy milkshake? Oke. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini sudah dipaparkan text procedure cara membuat yummy milkshake tentunya dalam bahasa Inggris. Jadi, nanti adik-adik bisa memahaminya, kemudian bisa membuat resep sendiri, minuman, kesukaan adik-adik atau makanan kesukaan adik-adik. Oke. Sekarang kita lihat resep dari yummy milkshake. Ini bentuknya text procedures. Yang pertama, judulnya harus ada dalam text. Di sini judulnya yummy milkshake. Yang kedua, dalam text procedure harus dipatarkan materials atau ingredients. saya ulangi. Yang pertama, dalam text procedure harus ada judul. Judulnya ini yummy milkshake. Judul itu bahasa Inggrisnya title, jadi bagian pertama dari text procedure harus ada titlenya. Yang kedua, menyebutkan materials-nya atau ingredients-nya atau bahan-bahannya. Di sini ada tiga bahan yang dibutuhkan. Kemudian, bagian text procedure berikutnya harus menjelaskan step-step-nya atau metode atau cara atau langkah. Untuk pembelajaran kita hari ini, text procedure-nya difokuskan untuk mempelajari text procedure tentang resep makanan dan minuman. Sekarang kita perhatikan text procedure yang kedua. Kalau tadi yang membuat atau how to make a cup of tea sudah saya sampaikan. Di video ada, nanti kalian tinggal download sendiri, kalian tonton sendiri, adik-adik. Membuat yummy milkshake. Bahan-bahan yang dibutuhkan atau materials-nya yaitu coklat ice cream, ten coconut biscuits, 100 ml milk. Dari ketiga bahan ini semuanya saya kira sahabat rumah belajar sudah tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Saya lanjutkan. setelah menuliskan bahan-bahan tersebut, dalam text procedure dilanjutkan dengan steps atau langkah-langkah untuk membuat minuman atau makanan yang ingin dibuat. Langkah-langkahnya di sini bisa ditulis how to make it, bisa ditulis steps, bisa juga ditulis methods. Kemudian untuk langkah-langkahnya di sini ada empat. Yang pertama saya bacakan put a few scopes of ice cream into the blender. Put. Put. Apa ya put artinya ya? Apa ya put artinya ya? Oke, put itu adalah taruh. Put itu adalah taruh. Taruhlah a few scopes of ice cream. Beberapa sender. Beberapa into the blender as cream into the blender ke dalam blender. Ya, sahabat rumah belajar, mohon mikrofonnya di mute dulu ya. Oke, dilanjutkan. Langkah kedua, blend with 100 milliliter milliliters milk to make the mixture thick but fairly liquid. Jadi, langkah kedua untuk membuat yummy milkshake adalah blender 100 milliliter milk to make the mixture thick. 100 milliliter milk untuk membuat campurannya menjadi kental but fairly liquid. tetapi juga jangan terlalu kental atau sedikit encer. Yang ketiga, add the remaining ingredients and blend. Add. Add itu tambahkan remaining ingredients. Ingredients itu bahan, tambahkan bahan-bahan sisanya atau lainnya and blend. Lalu blender lah. Kemudian langkah terakhir, pour the mixture into a glass. Tuangkan campuran tadi ke dalam gelas and yummy milkshake is ready to serve. Dan yummy milkshake siap untuk disajikan. Oke, gampang kan sahabat rumah belajar? Mudah sekali ya. Kita memaham next procedure. Pokoknya semua sudah ada di fitur rumah belajar. Yang di versi web sudah tersedia cara membuat yummy milkshake. Tadi yang video ada how to make a cup of tea. Oke, saya ulang lagi. Balan bulu. Jadi, struktur teks atau generic structure atau bagian-bagian teks prosedur itu ada tiga. Yang pertama judul atau title atau namanya aim atau goal. Ini maksudnya sama ya judulnya. kemudian yang kedua bagian dari procedure teks atau generic structure kedua yaitu adalah disini namanya ingredients atau materials bahan-bahannya disebutkan beserta ukurannya. Yang ketiga ada step atau methods langkah-langkahnya apa saja juga harus tercantumkan dalam teks procedures. Oke, sampai disini adik-adik kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Saya lanjutkan. Tadi sudah dua contoh teks prosedur yang saya sampaikan. Sekarang saya lanjutkan materinya ya tentang ciri-ciri kebahasaan atau language feature dari teks prosedur. ciri-cirinya kalau teks prosedur itu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif maksudnya kalimat perintah. Contohnya ini yang di garis bawah. Masukkan. Kemudian ada blend. Blender. Tambahkan. Tuangkan. Ini tadi saya ambil dari contoh yang membuat yummy milkshake. Itu ciri-ciri kalimat dari teks prosedur. ciri-ciri pertama saya ulangi menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua ciri-ciri dari kalimat teks prosedur adalah ada connectives atau penghubungnya. Di sini misalnya first, second, then, while, dan sebagainya. First maksudnya pertama, then maksudnya lalu sama dengan next, after that maksudnya setelah itu finally yang terakhir. Jadi teks prosedur itu ada step-stepnya di situ tercatat. Ada yang pakai angka one, two, three, four, ada juga yang seperti ini. First, second, third, fourth, next, then, yang terakhir pasti finally. atau the last. Oke, itu ciri-ciri kalimat yang kedua. Ciri-ciri kalimat dari teks prosedur yang ketiga ada adverbial atau menyatakan rinci waktu tempat secara akurat. Misalnya, for five minutes selama lima menit. Two centimeters from the top, dua centimeter dari atas. Jadi, dijelaskan waktunya, durasinya berapa menit. Atau mungkin berapa centi memotong buah dan lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang teks prosedur. Sekarang kita latihan ya. Sekarang saya ingin lihat dulu. Di sini ada latihan teks prosedur. Judulnya, sorry, di sini ada latihan teks prosedur. Di sini ada bagian yang pertama, making ice lemon tea. Bagian yang kedua ada a glass of tea. Bagian ketiga ada make the tea a bit strong. Jadi, ada tiga bagian. Sekarang, coba sahabat rumah belajar tentukan mana yang termasuk ingredients, mana yang termasuk step. Saya ulangi, adik-adik silakan tentukan mana yang termasuk ingredient, yang di atas atau yang di bawah, kemudian mana yang termasuk step, apakah yang di atas atau yang di bawah. Saya ingin lihat pesertanya dulu. Oke. Oke. silakan adik-adik yang mau mencoba. Ya, ini sudah ada yang menjawab dari Muhammad Naupal. Ingredients yang kolom kedua. Step yang kolom kedua. ada juga dari Raihan. Ingredients ada di nomor dua, diawali dengan A glass or tea. Yang nomor tiga itu step. Oke, kemudian ada juga yang menjawab dari Resni 24. Atas ingredients, bawah step. Nah, ada Rosmawati. Ini Rosmawati beri sampai satu dari nomor T ya. Rosmawati yang nomor dua. Yang nomor dua. Raihan. Kolom dua dan tiga. Oke, sahabat rumah belajar pintar-pintar semua ini ya. Jadi, yang termasuk ingredients atau materials tadi sudah banyak yang menjawab, yang betul ya. Jawabannya ingredients atau materials itu yang ada di baris kedua ini ya. Kemudian, yang di baris ketiga ini namanya step atau method. method. Oke. Jadi, adik-adik bisa belajar sendiri di rumah seperti ini ya. Ada cara mengecek jawabannya. Oke, saya lanjut. Ini ada pertanyaan untuk nanti. Sekarang saya lanjutkan materi lagi oke. Ya, materinya di sini. Saya lanjutkan. kalau tadi sudah belajar tentang cara membuat how to make a cup of tea, kemudian sudah belajar how to make yummy milkshake, dan yang ketiga how to make lemon tea. Sudah tiga tadi ya. Sekarang kita akan mempelajari lagi tentang text procedure bukan hanya minuman saja, tapi sekarang kita masuk ke makanan. Oke, sekarang ya, ke makanan. Kemakanan. Sekarang saya ingin menunjukkan ini. Saya ingin menunjukkan ini. Ya, sama ini. Ini dimatikan. adik-adik. Sekarang saya sudah menampilkan ini. Beberapa makanan. Jadi, seperti biasa untuk text procedure, yang pertama harus disampaikan dulu judulnya, yang kedua ingredients-nya. saya sekarang sedang menampilkan contoh ingredients atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makanan. Contohnya di sini saya menunjukkan banyak sekali vegetables atau sayur-mayur. Siapa yang bisa menyebutkan sayur-mayur yang ada di layar kalian? Silakan tulis di kolom chat. saya ulangi. Silakan. Cabbage. Oke, Rayhad. Cabbage. Mana ya? Cabbage. Oke, good. Ini cabbage. Betul sekali. Saya tunggu. Adik-adik menyebutkan ingredients atau bahan-bahan untuk membuat makanan. Potatoes. Oke, good. Potatoes. Kentang. Mana ini kentangnya? Oke, good. Sekali. Oke, Nurul Aini. Carrot. Oke, Nurul Aini. Apakah dari Monosopo ini? Nurul Aini. Carrot. Oke, good. Carrot. Chili. Nice. Kemudian pepaya. Ada resmi. Betul. Pepaya. Good. Lemon. Lemon. Oke, ada lemon di sini, di bawah. Kemudian garlic. Ada kandinya. Garlic. garlic. Oke, good. Mrs. garlic. Bawang putih. Corn. Oke, good. Corn dari Muhammad Naufa. Kemudian tomato. Ada Balkis. Penyebutkan tomato. Oke, good. Paprika. Lara oktang. Paprika. Oke, good. this is paprika. Cucumber. Cucumber. this is cucumber atau ketimun ya, mentimun. Selanjutnya, brokoli. Just use caffeine. Oke, good. This is brokoli. Ticum. Cucumber. 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 jadi sayur mayur ini apple, sorry, ada apple ternyata juga nih di bawah oke, terima kasih sekali ada yang menyebutkan eggplant, itu terong ada green apple atau apple hijau, kemudian ada pomegranate oke, adik-adik yang jadi tahu ya, ingredients atau bahan-bahan yang sudah saya tampilkan di sini bahasa inggrisnya apa nah, jadi kalau membuat text procedure yang pertama disampaikan dulu disampaikan dulu judulnya membuat apa, yang kedua bahan-bahannya oke, untuk bahan-bahannya sudah pintar-pintar semua, segini kita akan mempelajari step atau langkah-langkah membuat makanan atau minuman oke, saya tutup dulu saya lanjutkan untuk mempelajari tadi tentang ingredients-nya sudah, sekarang kita ke step-nya oke, bahan-bahannya sudah sekarang kita step atau langkah-langkahnya untuk mempelajari tentang text procedure kita harus mempelajari juga langkah-langkah membuat makanan atau minumannya tadi sudah ada kata blend kemudian kata put nah, kita tambahkan lagi selain blend, put, apa lagi ya nah, disini sudah ada ini contohnya ada gambarnya semoga kelihatan sudah kelihatan belum ini Pak Jamal gambarnya kelihatan Bu kelihatan kelihatan sekarang saya ingin menunjukkan gambarnya langkah-langkah membuat makanan atau minuman kemudian disini sudah ada gambar sudah ada kosa kata bahasa Inggrisnya dan juga ada audionya nanti adik-adik tolong ikuti di rumah ya yang pertama ada gambar orang sedang mengaduk mengaduk itu bahasa Inggrisnya kita tinggal dekatkan katornya keluar ya, mengaduk itu setir bacaannya seperti apa ya steer silakan adik-adik ikuti di rumah steer oke yang berikutnya disini ada gambar menggoreng menggoreng itu bahasa Inggrisnya adalah fry pengucapannya adalah fry fry silakan diikuti di rumah yang ketiga ada gambar mengiris memotong mengiris ini kosa Inggrisnya adalah chop silakan diikuti di rumah yang ketiga sorry ini lebih ke memotong ya ketiga ada slice atau mengiris ada gambarnya orang sedang mengiris roti cara pengucapannya slice slice yang berikutnya yang kelima ada gambar menuangkan atau bahasa Inggrisnya adalah pour next number six ada gambar margarin sedang dilelehkan jadi melelehkan itu bahasa Inggrisnya adalah melt tulisannya seperti itu next number seven ada roti yang sedang dipanggang panggang itu bake silakan diikuti yang terakhir kemudian ada adonan yang sedang dicampur mencampur itu adalah mix oke adik-adik silakan diikuti sekali lagi dari rumah ya theater fry chop 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 life pour 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 and mix oke sudah hafal semua sudah ya sudah ada audionya sudah visualnya sudah pasti sudah paham semuanya ulang lagi stir fry chop slice pour melt egg mix oke sekarang saya lanjutkan sudah ada ini artinya ini stir adalah mengaduk chop memotong slice mengiris pour menuangkan melt melelehkan bake memanggang bake campur sudah lengkap semua di rumah belajar oke sekarang kita coba latihan ya latihannya seperti ini tunggu tunggu ya oke sudah siap are you ready ini ada latihan yang pertama ada gambar susu dituangkan kedua ada gambar mengupas yang ketiga ada gambar memotong apel yang keempat ada gambar memblender and the last ada gambar memarut nah ini sudah ada pilihan jawabannya di bawah ini ada 5 there are 5 answer tinggal dipaskan jawabannya dengan yang ada di gambar di atasnya saya ulangi yang pertama disini ada menuangkan yang kedua mengupas yang ketiga memotong yang keempat memblender yang kelima adalah memarut tinggal dilihat saja kata kuncinya di depan disini ada great poor feel pull cut silahkan dipilih untuk nomor satu dulu ini ada gambar menuangkan silahkan untuk nomor satu kira-kira jawabannya yang mana ya silahkan ketik di kolom chat kalau jawabannya mau yang ini tulis saja great greater kalau jawabannya yang poor tulis saja poor tidak sekali tidak apa-apa kemudian atau pilih yang peel p-e-e-l atau put atau cut tulisannya cut silahkan di kolom komentar saya beri waktu setengah menit sinyalnya jelek bu sinyalnya jelek nah ini suaranya masuk beri waktu setengah menit masih nomor satu ya setengah menit satu setengah setengah menit sudah cukup oke thank you yang sudah menjawab wah sudah sampai nomor lima ternyata padahal saya tadi beri waktu untuk nomor satu nomor satu disini ada gambar menuangkan oke saya lihat dulu cat dari atas siapa yang sudah menjawab betul oke nomor satu disini ada jawabannya dari dari nah ini sudah ke atas sekali ya semuanya menjawab dengan betul nomor satu yaitu jawabannya poor oke go dari kania benek benedikta layla juga poor oke kemudian salwa selanjutnya dinda poor poor betul semua ini keren-keren sahabat rumah belajar oke mulai dari Muhammad Naufal menjawab poor oke good sampai terakhir yang menjawab nomor satu ada sampai layla ya sampai layla jawabannya sudah betul jawabannya yang pour some milk into a cup tuangkan beberapa susu ke dalam cangkir yang kalau ingin menjawab ini klik jawabannya betul ini ya oke yang kedua disini ada gambar mengupas mengupas itu yang mana ya kira-kira sudah ada yang menjawab disini ya saya bacakan jawabannya dari Ruth Zaglina jawabannya itu peel yang kedua jawabannya peel the apples with the knife betul sekali peel itu mengupas kupas apple dengan knife atau pisau oke good next lanjut tiga ini sudah ada yang menjawab juga disini memotong apple memotong apple apa ya untuk jawaban yang ketiga sudah terjawab juga saya bacakan ada dari Muhammad Dafa menjawab number three is cup Olivia juga menjawab cup betul Astri cup oke naufal cup oke pintar-pintar semuanya yang ketiga jawabannya yang depannya ada kata cup cup the apples into house ya dipotong apple-nya next number four memblender ini juga sudah ada yang menjawab memblender number four put ada yang menjawab put orange into the blender oke betul ada juga Salwa menjawab blend betul sekali jadi disini ada kata kuncinya ya blender selanjutnya cup sorry cup the apples into the house jawabannya ya jawabannya nomor empat yang betul adalah put the orange into the blender jadi letakkan orange atau jeruknya ke dalam blender yang terakhir sudah jelas jawabannya yang terakhir berarti create cheese into a bowl atau parut keju ke dalam mangkok atau di atas mangkok kalau dicek jawabannya tinggal klik yang ini oke di rumah yang pakai laptop atau pakai hp lain sudah membuka aplikasinya seperti itu ya cara mengeceknya jawabannya yang betul seperti ini saya ulang saya ulang jawabannya oke pertama ada pour yang kedua ada peel apples this knife kemudian cut the apple into house put the orange into blender get cheese into bowl oke itu untuk langkah-langkah membuat makanan atau minuman orang kita masuk the text procedure membuat makanan how to make a bowl noodle cara membuat mirbus caranya seperti apa ada di sini sudah disampaikan tapi masih rumpang teksnya tadi-tadi kan tadi sudah belajar belajar kata-kata atau kalimat perintah ada memblender ada menggoreng ada juga mengupas nah di sini ada text procedures masih rumpang harus diisi dengan kata-kata perintah yang ada di bawahnya yang pertama kata perintahnya pilihannya adalah spread yang kedua adalah mix yang ketiga adalah pour yang keempat ada boil ini spread mix pour boil silahkan adik-adik coba menjawab nomor satu itu yang rumput laut itu bisa dicampur dengan nasi tapi ingin tadi malam yang segulung banyak-banyak jawabannya lewat chat ya nomor satu dulu gulung itu baru kasih di dalamnya ada namun boleh nomor satu ada tolong ya micnya dimatikan ya dimut sampai pembicaraan di luar materinya masuk ke dalam room ada ada yang tanya ini apa seperti itu tabur taburkan taburkan di depan tangga ini astaga cukup nomor satu saya pecahkan dari Arfi dan Yusti sudah menjawab oke kan di ya mohon ruang tamu ruang keluarga yang ini cuma yang di luar itu tempat kita lagi mohon mikrofonnya dimatikan dulu dicocokan ya nomor satu ada yang menjawab boil mohammed zaklina kemudian resni banyak sekali yang menjawab boil ada juga yang menjawab power oke ada yang menjawab boil ada yang menjawab pour oke karena jawabannya paling banyak di sini boil saya coba di sini pindahkan jawaban boil di nomor satu nanti coba betul atau tidak ya oke kelihatan ya adik-adik jawaban boil tadi saya pindahkan ke atas nanti kita cek yang kedua yang kedua sudah ada yang menjawab ini belum dikasih waktu sudah dijawab oleh raihan katanya power kemudian ada yang kania spread kayaknya bu oke saya masih tunggu untuk nomor dua ada yang jawab power ada yang menjawab spread ada yang spread ada yang power power kayaknya bu guru oke ada yang spread oke thank you ada beberapa jawaban ada yang menjawab power ada yang menjawab spread sekarang saya ambil jawaban salah satunya ya saya ambil jawaban terbanyak ini banyak yang menjawab power oke sekarang kita lanjut nomor tiga silahkan after that pour the cooked noodles together with the soap into the bowl lanjutannya mix atau spread ini lima plastik cukup sudah 15 titik selanjutnya nomor tiga jawabannya ini banyak sekali yang menjawab mix oke sekarang saya ambil jawabannya mix matis yang keempat saya ambil jawabannya spread oke sebelum dicocokkan sebelum kita cek wow sudah menyampaikan dulu foil artinya merebus pour menuangkan mix mencampurkan spread menaburkan apakah jawabannya sudah betul yuk kita cek sorry jawabannya sudah betul semuanya jadi adik-adik tadi yang sudah menjawab sesuai dengan yang saya tempatkan disini sudah betul yang jawabannya belum tepat sekarang sudah tahu ya jawabannya yang betul yuk kita bahas bersama apa nomor satu jawabannya foil first sorry saya bacakan dari atas how to make a pot noodle cara membuat mie repus first yang pertama boil the noodles repus mie nya into 400 cc two glasses atau dua gelas ya jadi 400 cc atau dua gelas of quickly water and simmer for three minutes direbus di air dan dibiarkan mendidih selama tiga menit three minutes ini harusnya ada esnya ya kemudian yang kedua kalimatnya then pour the seasoning and chili powder lalu tuangkan bumbu dan juga bubuk cabainya on wall di atas mangkuk while noodles is being cooked ketika mie dimasak after that setelah itu pour the cooked noodles together with the soup tuangkan mie yang sudah masak bersama-sama dengan soup atau dengan kuahnya into the bowl ke dalam mangkuk yang ketiga mix well tampurkan sampai merata with all the seasoning dengan semua bumbu-bumbunya yang terakhir finally spread curry delicious powder tampurkan pupuk bumbunya and noodle is ready to be served dan mie-nya siap untuk disajikan oke adik-adik latihannya sudah betul semua very good bagus sekali sekarang lanjut ya masih semangat semuanya ya oke tadi membuat mie sudah nah kemudian langkah-langkahnya untuk membuat makanan atau minuman sudah sekarang masih ada latihan lagi masih tentang langkah-langkah membuat makanan saya menunjukkan disini ada empat gambar yang pertama yaitu ada gambar orang menyalakan kompor yang kedua ada gambar sedang mencuci sayuran yang ketiga ada gambar menaruh bumbu-bumbu di atas copek yang terakhir ada gambar mencampurkan sayur-mayur di mangkok kata-kata tadi coba dicari jawabannya di bawah ini tinggal adik-adik oh sudah dia menjawab tinggal adik-adik cari yang pertama menyalakan kompor menyalakan apa ya bahasa inggrisnya tinggal dicari disini kalau menyalakan tidak tahu inggrisnya tapi kompor tahu bu kompor itu stop cari kata stop oke terima kasih yang sudah menjawab nomor satu nomor one ada Astri Nurul Aini kemudian yang menjawab nomor satu ada Safira ada Julius Dina Abi turn on jawabannya ada Setu ada Fandi ada Olivia ada Yusti Ainin jawabannya turn on the stuff semua apakah betul jawabannya turn on the stuff oke jawabannya kalian betul semua yang menjawab nomor satu turn on the stuff jadi turn on itu nyalakan stop itu kompor sekarang nomor dua silahkan dijawab sudah ada yang menjawab Kania Prince apakah jawaban Kania betul kemudian ada juga yang sudah menjawab ini nomor dua Ruth jawabannya yang depannya kata Prince oke Siti Fatimah menjawab juga dengan rinse all vegetables oke good yang kedua sudah betul sekali disini jawabannya yaitu yang rinse all vegetables orange itu bilas vegetable itu sayur mayur and drain them dan juga di kirisan oke next fourth sudah ada yang menjawab padahal nomor tiga aja belum semangat semuanya ini nomor three jawabannya ada dari Wisnu ada dari Yusti yang jawabannya depannya put Dina juga menjawab yang depannya put all seasoning kemudian email dia sama Aileen juga jawabannya yang ini oke jadi jawabannya yang ketiga adalah put all seasoning into the grinder letakkan bumbu-bumbunya di cobek yang terakhir otomatis jawabannya yang terakhir betul semuanya yaitu jawabannya yang mix the vegetable into the bowl atau campurkan sayur-mayur ke dalam mangkok oke betul semuanya pintar-pintar jadi nanti adik-adik kalau mau membuat text procedure silahkan buat sesuai dengan makanan kesukaannya dulu kemudian membuat text procedure dengan resep-resep yang ingin diinginkan mudah-mudah dulu kemudian baru text procedure yang menggunakan kosa kata-kosa kata baru menurut adik-adik untuk contoh text procedure saya ulangi sudah ada di rumah belajar versi web kemudian juga ada juga di sumber belajar oke untuk latihannya sudah betul semua sekarang saya lanjutkan sudah ya ternyata sudah sudah selesai Pak Jamal saya mau menyampaikan rangkumnya nanti setelah ini ada latihan bersama adik-adik ya nanti setelah latihan nanti ada skornya di sini tapi nanti perwakilan saya ambil jawaban yang terbanyak saya masukkan jawabannya rangkuman pembelajaran kita hari ini yaitu pada kegiatan pelajar ini kita sudah belajar tentang cara membuat eksposur pengertiannya kemudian ada generis structure-nya atau bagian-bagiannya kemudian juga ada juga tadi dibahas bagiannya yang pertama yaitu ada goal tujuan yang kedua ada materials atau bahan-bahan yang ketiga ada step atau langkah-langkahnya kemudian untuk memperjelas materi kita untuk mengecek materi kita digadik sudah benar benar paham atau belum saya akan sampaikan latihan soal belum ke latihan untuk sesi pertanyaan dulu ya Pak Jamal iya Bu karena sudah 60 menit jadi barangkali diantara adik-adik ada yang ingin bertanya baik itu melalui kolom chat ataupun bisa langsung ya mungkin bisa minta tolong Mbak Kirna tadi ya untuk membuka mic-nya karena saya lihat ada tadi beberapa yang angkat tangan disini saya monitor saya ada Musa Bungaran Naizanur Ristianti Tribekti Noviatri ada tiga orang yang angkat tangan empat orang yang ada Arvin Fajar mereka mau live ya mau yang mana yang di unmute mic-nya ambil yang terbaru aja ya Bu ada ini Dalita Samira boleh Balkis saya unmute ya mic-nya silahkan Halo 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 Bangkis silahkan Bangkis Kita belum lalu ini logis ya ya Naiza Halo Silahkan Naiza Masih ada quiz yang bertanya di kolom chat saya mau tanya mic-nya bisa di unmute dari Julius Kevin Utomo ini bisa dibantu ya Julius Kevin Utomo Julius Kevin Utomo ya sudah saya silahkan Julius Kevin Utomo langsung saja ke Ibu Asih silahkan Julius menampilkan ya Julius Halo Julius sudah saya unmute tapi di-mute lagi sama Julius oke kalau di kolom kalau tidak mau langsung pakai video tanyanya bisa di kolom chat ya oh iya ini ada yang tanya nih Julius di kolom chat oh gimana gimana Julius apa kesimpulan ya text procedure oke terima kasih Julius apa kesimpulan text procedure bagus sekali ya maksudnya apa kesimpulan materi kita dari text procedure ini good question kesimpulannya yaitu saya tayangkan ya Julius PPT-nya kesimpulan pembelajaran kita tentang text procedure yaitu oke saya kembali lagi ke depan nah kesimpulannya saya ambil dari tujuan pembelajaran kita di awal tadi tujuan pembelajaran kita di awal sudah disampaikan lewat video ini sama persis di sini saya tunjukkan lagi jadi kita belajar text procedure apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini dan kesimpulannya itu sama dengan yang tadi saya sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari what is the procedure text atau what procedure text is tujuhannya itu tadi sudah saya sampaikan kesimpulannya text procedure adalah the text that tell how to do how to use something atau text yang memberitahu cara membuat atau cara melakukan sesuatu khusus untuk pertemuan kita kali ini kita menjelaskan tentang resep makanan dan minuman kemudian yang kedua tujuan pembelajaran kita yaitu membelajari social function of procedure text tadi sudah saya jelaskan fungsi sosial atau social function of procedure text sudah saya paparkan kesimpulannya kesimpulan dari fungsi sosial dari text procedure adalah yaitu sama dengan tujuannya to tell how to do how to use something untuk memberitahu cara membuat atau cara melakukan sesuatu kemudian yang ketiga kita sudah mempelajari generic structure dari procedure text tadi sudah disampaikan ada tiga generic structure yang pertama itu goal atau tujuannya atau title atau yang letaknya paling atas di text generic structure pertama yaitu ada goal atau title yang kedua ada ingredients atau bahan-bahan yang ketiga ada step atau langkah-langkahnya step atau material jadi generic structure-nya ada tiga yang terakhir vocabulary use in the resep kosa kata yang digunakan dalam resep tadi ada kata slice chop put cut blend dan lain-lain ada audionya ada visualnya ada gambar ada suaranya jadi kesimpulannya itu kepada adik Julius bagaimana sudah paham ya lagi dari Yusti Arderita di kolom biasanya di prosedur text menggunakan tensis apa ya bu ini sama pertanyaannya saya mohon berapa Arvin dan Yusti terima kasih your question is very nice pertanyaannya bagus sekali sudah memahami langsung ke tensis ini ya jadi untuk prosedur text tensisnya itu menggunakan simple present tense saya ulangi simple present tense atau menggunakan verb one kata kerja ke satu karena text prosedur kan langkah-langkahnya langsung dilakukan jadi menggunakan kata kerjanya ke satu itu Yusti simple present tense kata kerjanya kata kerja ke satu terima kasih selanjutnya ada Arvin Fajar Arvin Fajar bertanya juga ini ibu saya mau tanya dalam menggunakan prosedur text menggunakan beberapa oh iya verb satu ya kemudian apa lagi ini yang tanya Raihan pertanyaan ketiga dari Raihan ibu saya mau tanya bagaimana cara menentukan title prosedur text jika tidak diketahui oke bagus sekali pertanyaannya menentukan title atau judul jika tidak diketahui caranya dengan membaca langkah-langkahnya dan juga membaca ingredientsnya atau bahan-bahannya jadi di bahan-bahannya harus dibaca kemudian langkah-langkahnya ini membuat apa ya dari langkah-langkah itu terakhir pasti disampaikan misalnya tadi ada kata yummy milkshake is ready to drink berarti cara membuat yummy milkshake atau how to make yummy milkshake untuk menentukan title dibaca teksnya semuanya dari ingredients dan juga step fokus di kalimat terakhir yang ada di stepnya gitu oke sepertinya yang tanya sudah ya ada lagi ini dari Aswin preset ke saya ya cara menentukan penggunaan head dan have itu bagaimana oke terima kasih cara menggunakan menentukan have dan has oke saya ini sebenarnya masuk ke materi simple presenten tadi pas ada yang tanya tensisnya apa tensisnya simple presenten simple presenten itu yang bagaimana sih saya sampaikan sekilas ya ini jadinya materinya dua ini sama simple presenten tidak apa-apa saya sampaikan sekilas perbedaan have dan has oke saya ketikan saja di sini karena text prosedur itu menggunakan simple presenten text prosedur itu menggunakan tensisnya simple presenten simple presenten itu aturannya menggunakan kata kerjanya ke satu atau kata kerja ke satu ditambah dengan S atau IS jadi pas sekali ada yang tanya have sama has jadi kata kerja have dan has artinya sama have artinya mempunyai has juga artinya mempunyai tapi penggunaannya berbeda have itu pasangannya untuk subject they they we I you sedangkan has pasangannya adalah selain they 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 you we she it mohon diperhatikan ini sampai SMA sampai kuliah pun materi ini simple present sama oke untuk materi simple present saya sampaikan sekilas prosedur menggunakan simple present simple present itu apa kalimatnya menggunakan kata kerja ke satu atau kata kerja ke satunya tambahan S atau IS contohnya disini ada kata kerja ke satu have ada juga kata kerja kesatu has kenapa ada yang pakai has ada yang pakai have jadi bedanya kalau ingin menggunakan have itu subjeknya adalah they we I you kalau kata kerjanya has subjeknya untuk she he it atau biar lebih mudah menghafalkannya adik-adik sama rumah belajar menghafalkannya seperti ini they we I you tidak suka S she he eat atau he she eat suka S karena disini ada S nya di belakang bukan cuma S contoh lainnya misalnya disini ada kata misalnya they plan she she harus pakai S karena subjeknya adalah she kalau subjeknya they pakainya tanpa S terima semoga sudah paham lagi yang bertanya halo as suaranya agak mengecil oh suaranya mengecil ya iya dan waktunya kayaknya tinggal 15 menit lagi ya bu mas oke bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Erza Putri Angriani permisi ibu saya mau bertanya apakah ibu ada saran dalam pengerjaan teks prosedur secara tepat dan menghemat waktu oke terima kasih pertanyaannya maunya yang cepat nih cepat dan benar sebenarnya untuk semua soal kalau misalnya durasi waktunya masih lama tolong baca teksnya dulu dengan cermat dan teliti setelah itu baru baca soalnya tapi kalau adik-adik misalnya mengerjakan soal nanti tes masuk SMA atau SMK durasi waktunya misalnya tinggal 10 menit padahal masih ada teks prosedur yang belum dibaca teksnya panjang caranya tips dari saya baca soalnya dulu saya ulangi baca soalnya dulu difokuskan kalau soalnya menanyakan langkah-langkah dalam membuat sesuatu cari kata kuncinya misalnya di soal ada kata cut atau mungkin blend cari di teks di langkah-langkah baca teksnya kemudian fokus pada kata yang dicari tersebut di pertanyaan oke jadi seperti itu baca soalnya diingat-ingat soalnya apa baru baca teksnya kalau ketemu jawab ya mau tanya lagi ada lagi bu tapi kayaknya ini ke tensis lagi ya bu kalau head itu bagaimana cara pemakaiannya dari rehan head oke rehan untuk head itu bukan kata kerja ke satu ya jadi tidak saya sampaikan di sini head itu adalah kata kerja kedua dan kata kerja ketiga tidak digunakan dalam teks prosedur sekali lagi tidak digunakan dalam teks prosedur di teks prosedur hanya menggunakan have dan has yang kata kerja ke satu oke ada yang tanya lagi ini sepertinya lagi ibu dari Asriel Fahmiardi ya kaedah kebahasaan dalam teks prosedur apa aja jenis katanya ya jenis katanya tadi sudah saya sampaikan semuanya nanti adik-adik dibuka lagi ya di web rumah belajar tadi sudah saya sampaikan disini sebenarnya sudah lengkap ini keusah katanya sudah ada semua disini adik-adik tinggal mempelajari saja ada stir chop kemudian kaedah kebahasaannya saya tadi sudah menyampaikan menggunakan kalimat imperatif atau perintah contohnya put land aid power kemudian menggunakan konektif atau kata hubung disini ada force yang pertama then selanjutnya after that setelah itu finally kemudian ada juga ciri-ciri kebahasaan lainnya yaitu kalau teks prosedur ada keterangan waktunya secara rinci misalnya five minutes two minutes dan lain-lain sepertinya ini terakhir untuk sesi tanya-jawab saja ya Pak Jamal karena latihan soalnya sebenarnya adik-adik bisa mengerjakannya sendiri karena ini sepertinya ada yang tanya lagi sebenarnya saya ingin adik-adik ada pertanyaan lagi kayaknya sebelum melanjutkan kalau ada masih materi berikutnya atau kesimpulan ini dari Rosmawati dari tadi angkat tangan tapi akhirnya menulis apakah keselangkatannya tetap atau berubah dalam setiap prosedur Pak Jamal untuk tadi terakhir kan saya mau memberi latihan soal karena latihannya sudah ada di web rumah belajar adik-adik nanti bisa mengerjakannya sendiri jadi sekarang sesi tanya-jawab jajah lima menit tadi ada Rosmawati yang bertanya sudah angkat tangan ya Pak sudah angkat tangan kalau saya ingin mendengar suaranya atau melihat gambarnya boleh tidak dari tadi kayaknya chat terus nih Pak boleh Masirna dibukakan ya Rosmawati sudah saya amit oh iya Rosmaw silahkan biar teman-teman yang lain kenal sama Rosmaw dari mana kemudian biar kelihatan juga mukanya halo Rosmawati halo di di unmute lagi bu ternyata malu-malu oke ya sudah saya jawab saja ibu di kolom chat pribidiku saya ada dua tertanyaan oh iya jawab Rosmaw dulu ya bu ya mbak boleh Pak Jamal tadi pertanyaannya apa dari Rosmaw saya ulang lagi ya pertanyaannya Rosmawati apakah kosa katanya tetap atau berubah dalam setiap prosedur kosa katanya tetap atau berubah di setiap teks prosedur semuanya pasti kata kerja ke satu jadi ya tetap seperti yang contoh tadi tidak ada yang berubah jadi teks prosedur ini paling gampang menurut saya di antara teks-teks bahasa inggris yang lainnya karena kosa katanya masih simple kata kerja ke satu dan juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya tadi ada cut memotong pasti semuanya sudah tahu blend memblender dan lain sebagainya Rosmaw oke ada yang tanya lagi nih jadi mungkin karena pertanyaannya banyak sekali bisa dipilih-pilih yang lebih spesifik berkaitan dengan teks prosedur karena saya lihat yang agak melebar dari materi utama oke ini ada yang tanya nih Farid saya ambil dari Farid ya Pak Jamal pertanyaannya bagus Farid Aziz aku mau tanya teks prosedur apakah hanya untuk jenis makanan oke mungkin Farid tadi pas di awal ini ya sedang ke belakang mungkin jadi gak tahu sedang ambil makanan ya jadi teks prosedur Farid tidak cuma untuk jenis makanan tapi juga minuman tadi sudah saya sampaikan cara membuat teh cara membuat makanan juga sudah disampaikan membuat mirbus dan juga tidak hanya makanan dan minuman teks prosedur hari ini cuma membahas makanan minuman tapi sebenarnya teks prosedur itu luas tidak cuma membahas tentang resep makanan minuman juga bisa teks prosedur berupa petunjuk manual contohnya petunjuk manual misalnya adik-adik membeli smartphone eh sorry adik-adik misalnya ibunya baru membeli mesin cuci disitu kan ada petunjuknya how to use washing machine cara menggunakan mesin cuci yang pertama apa langkah-langkah itu sama saja teks prosedur jadi teks prosedur bukan cuma untuk makanan minuman yang penting ada langkah-langkah untuk membuat atau langkah-langkah melakukan sesuatu ya tinggal 7 menit Pak Jamal bagaimana mau disimpulkan Pak Jamal atau mau bagaimana karena ini banyak sekali pertanyaan ya saya tadi senyum-senyum karena kebetulan mungkin libur jadi mereka pikirannya makanan semua ini tadi sudah di kesimpulan ya jadi mungkin bisa dilanjut saja atau dijelaskan tadi soal yang sempat mau dilanjutkan tapi enggak bisa di anak-anak bisa belajar di rumah atau bisa berinteraksi dengan ibu di luar daripada Vicon ini silahkan oke terima kasih sekali Pak Jamal tadi saya sebenarnya mau menyampaikan latihan soal tapi karena saya membuka sesi pertanyaan banyak yang bertanya jadi saya melanjutkan ke sesi pertanyaan karena sepertinya menarik mumpung kita bisa Vicon di sini adik-adik soal yang tadi tolong tetap dikerjakan ya caranya bagaimana caranya silahkan adik-adik cermati ini saya mau men-share cara mengerjakan soal yang tadi jadi yang pertama adik-adik buka rumah belajar saya ulangi dari awal buka rumah belajar kemudian masuk ke fitur sumber belajar nah ini masuk ke fitur sumber belajar kelihatan ya Pak Jamal masuk ke sumber belajar adik-adik silahkan ketikan di sini procedure text kalau ingin melihat videonya kalau untuk soalnya yang tadi saya sudah bahas dengan adik-adik dan yang belum dibahas ketik di sini alamatnya di atas sumber di sini ada sumber dot belajar adik-adik mengetikan sumber tambahkan kata belajar dot belajar kemdikbud dot go dot it itu tampilannya seperti ini tinggal di klik yang SMP atau kalau ingin cepat di pencarian sini ketikan saja procedure setelah itu tadi saya pakai yang ini silakan adik-adik di klik yang how to cook atau how to make something sudah lengkap semuanya ada di sini nah yang tadi mau dikerjakan sekarang untuk perhatian di rumah ya yang tugas akhir modul di klik tugas akhir modul nah di sini ketikan namanya tadi misalnya Rosma ketikan Rosma ada Julius ketikan Julius setelah itu adik-adik klik siap kemudian dikerjakan secara online nanti terakhir ada skornya seperti itu lalu adik-adik kalau sudah nanti misalnya mau bertanya nih ada yang mau tanya bisa menghubungi saya saya tulis di chat nomor HP Pak Jamal sudah saya ketikan nomor WA saya tolong yang WA sebutkan nama dan juga sekolahnya kemudian sampaikan pertanyaannya hanya untuk pertanyaan terkait materi pelajaran Bahasa Inggris ya oke adik-adik demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik jangan lupa selalu belajar dengan rumah belajar kalau ada pertanyaan tentang Bahasa Inggris bisa chat saya adik-adik juga bisa belajar dengan partnernya rumah belajar ada radio radio edukasi m-edukasi tv-edukasi ada yang lainnya banyak sekali di sini jangan lupa tetap jaga kesehatan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya karena sudah hampir jam 12 tinggal 2 menit lagi sekali lagi terima kasih I'm sorry if there is any mistake don't forget to always practice your English and goodbye assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih saya silakan ke Pak Jamal dari Papua Barat yang sangat semangat sekali terima kasih Pak Jamal terima kasih Bu Asih demikianlah penyampaian materi dari Bu Asih prihatin ya Duta Rumah Belajar terbaik dari Provinsi Jawa Tengah keren kan ya adik-adik nah adik-adik yang ingin terus belajar bersama Bu Asih ikuti terus ya program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar karena ini akan berlangsung sampai hari Jumat untuk pekan ketiga nah tadi-adik juga sudah melihat Ibu Guru menggunakan portal rumah belajar kan dengan fitur sumber belajar makanya adik-adik jangan sampai ketinggalan segera install aplikasi Rumah Belajar di Playstore dan kalian bisa belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja sampai jumpa pada VCon besok lagi mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Asy terima kasih Pak Jamal terima kasih Pak Toto terima kasih Pak Jamal salam untuk Pak Bunga Terima kasih juga Mbak Pirna tadi ya namanya Pak Toto Pak Jamal Pak Jamal S1 kan 40.000 tapi ini kan normal lagi kita akhiri saja ya Oke, adik-adik jangan lupa untuk isi form mulirnya ya di chat yang sudah dikirim oleh Kak Made di dalam chat. Kita tunggu tanda-tanda terkait pelaksanaan Repikun Sapa DRB untuk Satuan Pendidikan SMP hari ini. Pak Jamal, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu Asih juga terima kasih untuk waktunya. Adik-adik sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini dari sesi 1, 2, dan 3. Terima kasih yang telah bergabung di Sapa DRB hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap di rumah, tidak perlu kemana-mana selama penyebaran COVID-19 ini. Tetap jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jangan lupa untuk tetap belajar menggunakan rumah belajar dan TV edukasi. Jangan lupa untuk isi tanggapannya di form yang sudah di-share di kolom chat ya. Sekian Bu Asih, sampai akhir ya Bu. Ya, terima kasih sekali Mbak. Terima kasih juga. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.